Yang saya hormati Panitian Penyelenggara RAKURNAS KSPN Dan yang saya hormati Senior Pak Bambang Yang saya hormati Dari Dewas ya, Dewas Kesehatan Saya pikir ada Dewas Ketenangan Kerjaan Juga juga Saya hormati kawan-kawan Dari Presidium ASP Dan semua teman-teman Yang pada hari ini Kita dapat berkumpul bersama Di tempat yang baik Ini mudah-mudahan Kedepan kita akan mendapatkan Petunjuk yang baik Khususnya untuk kaum buruh Indonesia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sepertinya teman-teman Ngantuk karena jam-jam sebelas ini Jam Sangat rawan Ngantuk karena lapar Ngantuk karena kekenyangan Hidup buruh Hidup buruh Hidup buruh Terima kasih Pertama-tama saya ucapkan Selamat Melaksanakan rakornas Dan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kawan-kawan terdahulu Rakornas ini adalah Sebuah bungkusan yang sangat baik Bagaimana ke depan Kalau boleh dibilang Saya ini kan juga dicorok-corokin oleh teman-teman Sebenarnya saya juga gak mau milih Karena tiga-tiganya teman-teman saya juga Kan gitu Tapi kan Saya ini didaulat oleh anggota saya Bagaimana Untuk memilih Harus memilih salah satu Maka Yang dibilang satu-satunya Yang saya harus pilih Akhirnya saya mengumumkan Nomor satu Memang berat Bagi saya Mengumumkan ini Karena kita selalu Mengatakan Kita jangan mendukung Partai-partai Yang mendukung Atau mau Mengesahkan Undang-undang Komunikus Kan gitu Tapi Ya itu Kondisi yang terjadi Di Indonesia Seperti ini Tidak ada manusia yang sempurna Tapi bagaimana Kawan-kawan Perjuangan Perjuangan Kaum buru Indonesia itu Menyempurnakan Orang yang belum Sempurna Memang betul Sempurna itu Milik Allah Tapi manusia juga Harus ada Minimal Ya Mendekati sempurna lah Inilah sebenarnya Dan sering Saya sampaikan Kepada Kalon Tadinya Yang sebelum Istilahnya Mendapat pasangan Saya mendeklarasikan Belum mendapatkan pasangan Waktu itu Masih pasangannya Memang Dua-duanya Diusung Ada dua lah Yang betul-betul Menolak Omnibus Tapi ternyata Di pertengahan Jalan Berpisah Ya inilah Situasi dan kondisi Harapan saya Kepada teman-teman Yang hadir pada hari ini Apa yang tadi dikeluhkan Kita hal yang sama Mudah-mudahan Nanti yang hadir dari sini Mengurus-pengurus KSPN Kedepan Jangan juga Berlipir-lipir Kalau kita mau berjuang Ayo kita berjuang Bukan sekedar kita Memenuhi Apa namanya Menggugurkan Kewajiban Sebagai pimpinan serikat Kalau kita demo Mungkin gitu Tapi Betul-betul dari rumah Niatkan Kita mau berjuang Betul-betul Wakapkan Jangan kita Ngomong jihad Selalu kita Ngomong jihad Tapi dalam perjuangan Kita selalu Melipir Saya mau sholat lah Saya mau makan Setelah itu Goodbye Dan gitu Ini yang terjadi Mudah-mudahan ke depan Kalau saya Bukan hanya di anggota saya Saya sering melihat Semuanya Seperti ini Yang terjadi Di lapangan Ke depan Setelah pulang dari sini Betul-betul punya niat yang sama Kita untuk berjuang Dan kita juga Bukan hanya kita pasrahkan Kepada Pasangan Amin Tanpa ada kita Campur tangan Dari kita semua Tidak mungkin Itu akan terjadi Menang Tapi bukan jadi Yang kedua Saya minta kepada teman-teman Jangan kita juga Menjadi pendukung yang brutal Menjadi pendukung yang bodoh Kenapa? Orang yang kita dukung salah Ya kita katakan salah Kita lah sebagai pendukung Dan kita menjadi inisiator Bagaimana mengingatkan Pemimpin yang kita Usung tadi Ini yang harusnya Kita sama-sama Jangan udah salah Mentang-mentang kita dukung Ya kita langsung Oh ya Walaupun salah Kita dukung aja Terus kan gitu Kita juga ikut Salah Dan kita Sama-sama mengandungin Kesalahan itu Karena sudah banyak Teman-teman tadi Sudah sampaikan Mudah-mudahan Kedepan Kita dibukakan Akal sehat kita Supaya Kita betul-betul Mau berjuang Jangan Yang sudah diada kita Ya kita jangan Masuk ke situ Tapi bagaimana Kita Mendekati Kawan-kawan Yang di luar Anggota kita Agar pasangan Amin Ini Menang Dan Membuat Perubahan Yang ada Di negeri kita Karena hari ini Kita gak boleh Ego Kita gak boleh Munafik Kita memang Kenyataan Kita ini Mau mengusung Apabila Di pengurus Kepengurusan KSPN Atau pengurus tingkat Pusat Sampai tingkat bawah Ada Yang tidak Mendukung Ya kalian Kalau ini Keputusan Organisasi Kalian Hanya sekedar Bagaimana Datang Dan kalian Juga harus Bisa menempatkan Diri masing-masing Karena saya juga Sama gitu Gak boleh Kita ego Karena ini Adalah Keputusan Organisasi Bukan Keputusan Perorangan Maka Perlu Kita dukung Dan kita Juga harus Beruntur Mampu Menekat Menempatkan Diri kita Itulah Yang Perlu saya Sampaikan Saya tidak Perlu panjang Lebar Mari kita berjuang Mari kita Sukseskan Agar Nomor Satu Menjadi Pemenang utama Bukan hanya Pemenang di atas Kertas Tapi menjadi Presiden Republik Indonesia Preude 2024 Dan sampai Preude 2020 Saya rasa Itu aja Hanya satu Kata Kita harus Lawang Kejoliman Kita lawang Kecurangan Kecurangan itu Karena kita Harus menjadi Inisiator Kitalah yang harus Menjadi Pemimpin Kita yang harus Bisa memberikan Motivator Motivator Anggota kita Dari tingkat pusat Sampai tingkat Basis Saya rasa itu aja Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh